Tujuh penumpang bus Rosalia Indah dari Bekasi, tujuan Jawa Timur, tewas usai kendaraan yang mereka tumpangi, mengalami kecelakaan di kilometer 370 Ruas Tol Semarang, Batang, di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis 11 April 2024 pagi. Kakor Latas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan kecelakaan diakibatkan sopir mengantuk karena kelelahan. Aan menyebutkan ada kemungkinan sopir mengalami micro-slip, maka terjadi kecelakaan tunggal. Hal itu disampaikan Aan saat konferensi pers di Rumah Sakit Wuleri kendal pada Kamis. Aan mengatakan bus sudah diganti di kilometer 227, namun tidak dengan sopirnya. Micro-slip sendiri merupakan fenomena yang umum terjadi, namun ini bisa berbahaya jika terjadi saat Anda sedang mengemudikan kendaraan. Mengutip dari laman The National Sleep Foundation, micro-slip adalah saat di mana Anda tertidur selama beberapa detik. Sesuai dengan namanya, micro-slip terjadi dengan sangat cepat, sehingga orang yang mengalaminya mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Micro-slip dapat terjadi kapan saja sepanjang hari, tidak hanya pada malam hari. Selama mengalaminya, Anda mungkin tampak terjaga dan bahkan membuka mata, namun otak Anda tidak memproses informasi. Penyebab utama seseorang mengalami micro-slip adalah kantuk dan kurang tidur. Itu bisa terjadi jika insomnia, bekerja shift malam, atau kurang mendapatkan kualitas tidur. Sebelumnya diberitakan, bus yang mengangkut 34 penumpang, termasuk sopir dan kondektor tersebut, mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 370 Kuas Tol Semarang, Batang, di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Tujuh penumpang tewas, yaitu empat wanita dan tiga pria. Dari total korban tewas, ada dua anak di bawah usia, berusia tiga dan satu tahun. Sementara empat korban selamat telah pulang dan diantar oleh manajemen bus Rosalia Indah. Penumpang lain yang terluka, termasuk sopir bus, masih dalam perawatan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.